Hari pertama pendaftaran online penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di Solo, Jawa Tengah membeludak. Panitia kewalahan karena jumlah peserta yang datang melebihi ekspetasi sehingga terjadi antrian yang panjang. Senin pagi peserta penerimaan peserta didik baru yang dilakukan online di SMA Negeri 4 Solo membeludak. Tak kurang ada tiga titik antrian yang dibadati calon peserta didik baru. Selain untuk melakukan input data, mereka juga memverifikasi data serta pengesahan data. Meski sejumlah calon peserta didik telah memasukkan data didik di rumah masing-masing, namun keterbatasan petugas di lokasi membuat antrian kian panjang. Jadi jam 9. Kenapa kok bisa lama penghubung? Diverifikasi, mempunyai petugas juga, cuma lama. Terus yang bikin lama untuk input data apa sih? Banyaknya calon peserta PPDB yang mendaftar di luar ekspektasi petugas. Tak kurang ada 300 calon peserta didik yang datang membuat panitia kewalahan. Secara prinsip, dengan tahun yang lalu tidak ada perbedaannya. Cuma perbedaan yunasi yang mungkin menjadi hal yang baru di masyarakat kita. Sehingga ini juga semua dalam rangka menerah baraba. Dengan sistem yunasi itu, persebaran untuk mendaftar seperti apa. Seperti yang ada di SMA 4 ini, hari pertama, ini di luar prediksi kita, pendaftarnya sekian banyak ini. Prediksi kita hanya 150 sampai 100 sampai 150. Kurangnya sosialisasi sistem zonasi yang mulai diberlakukan tahun ini membuat calon peserta didik mendaftar lebih awal sehingga mereka bisa tahu seputar sistem yang baru ini. Angga Eka melaporkan untuk NET.